Assalamualaikum, selamat berbahagia kepada sahabat petani seluruh Indonesia kami disini nama Pak Suyadi, alamat Kanakuraya, Kecamatan Tunggutara, Morowali Utara disini kami memudidayakan tanaman jeruk yang mana tanaman jeruk ini banyak fungsinya pertama itu untuk buah, kedua kalinya, untuk bahan sabun, dan lain sebagainya disini kami coba menanam jeruk tanaman ini kan ramah lingkungan, jadi saya rasa gampang sekali ini saya tanam sudah umur 2 tahun 7 bulan kayak begini hasilnya buahnya pertama ini saya coba tanam, ini jeruk, namanya jeruk manis prosesnya dulu itu di steak, di bawah yang disini, ini ke bawah ini bibitnya bibit, namanya jeruk citrun, jeruk yang asam kemudian ditempel dengan jeruk manis yang hasilnya kayak begini ini cara tanamnya dari persemaian setelahnya ditempel hanya dicabut, dicabut, dicabut akhirnya dipindah, ditancap langsung hidup nah, kemudian ini jeruk selatan kami pupuk makanya hidupnya lebih bagus lebih cepat pertumbuhannya dan kemudian dalam pemeliharaan ini jeruk ini sangat mudah sekali sangat mudah sekali tanpa ada istilahnya eh, racun yang langka atau bagaimana tapi ini semua gampang dicari gampang dicari dan mudah itu pemakaiannya makanya disini saya budidayakan ini saya punya jeruk ini umur 7 bulan ini hasilnya sudah lumayan eh, dalam satu pohon ini ini kalau umur sudah 3 tahun ke atas itu bisa mencapai 100 kg per pohon makanya sangat-sangat mudah sekali dan ini jeruk ini ada beberapa macam seperti ya, seperti ini ini jeruk yang jenis yang termasuk besar itu jeruk itu ada 2 macam jeruk manis ini nah, ini pertama ini gampang sekali ini cara apa itu membedakan ini jeruk kalau yang buahnya besar ini daunnya ini dilihat besar-besar kalau jeruk yang kecil itu daunnya kecil-kecil tapi buahnya banyak kalau yang besar buahnya tidak terlalu banyak tapi besar-besar nah, seperti ini ini buahnya ini ini kayak begini ini kalau tidak ditongkat-tongkat ya memang ini pohon seolah-olah tidak mampu tidak mampu karena terlalu banyak buahnya nah, ini yang jenis jeruk yang besar tapi ini masih kecil karena belum belum tua tua nanti ini kayaknya pohon kayaknya tidak mampu karena berat kalau jenis yang kecil ada juga di sebelah sana ada juga ini jeruk jeruk nipis ada juga yang sasetek jeruk nipis ada di sebelah sana nah, ini jeruk jeruk nipis atau jeruk yang biasa dipakai obat atau dipakai itu masak-masak ikan nah, ini sama saja prosesnya seperti jeruk manis ditempel yang di bawah itu jeruk asam yang di atas jeruk nipis ini nah, hasilnya seperti ini buahnya seperti ini lebih besar cuman ini belum umur ini ya, nol buahnya sehingga ini kelihatannya kayak masih kecil karena belum cukup cukup umur nah, ikan di bawah disini ada tunas biasanya ada tunas ini disini sambungan di bawah sini biasa ada tunas itu cukup saja dibuang-buang gitu jangan sampai tunas itu mengganggu makanan yang mau disalurkan ke atas itu kalau masalah jeruk manis ini jadi kita pindah ke jalan-jalan karena ini saya punya jeruk ini luasnya kurang lebih 1 hektare jadi kita jalan-jalan ke sana lihat-lihat mana itu yang jeruk yang jenis besar dengan yang jeruk kecil dan bagaimana perawatannya mari kita ini jeruk yang jenis jeruk kecil ini daunnya kecil-kecil beda dengan yang jeruk jenis besar makanya jeruk kecil ini buahnya ini terlalu terlalu banyak tapi tidak mau besar tidak terlalu besar seperti ini ini lantaran terlalu besar ini kalau tidak ditongkat dari kecil pohonnya itu biasa sampai jatuh ke tanah sehingga banyak yang tidak bagus ini jeruk kecil makanya disini saya tanam tiga macam kalau jeruk kecil ini biasanya itu kalau kalau larinya ke pabrik sabun karena pabrik sabun itu perlu yang asam perlu yang belum tua jadi biasa kalau dipakai ke pabrik jenis jeruk peras untuk sabun itu masih mudah yang penting sudah ada airnya itu masuk di pabrik makanya ini saya tanam untuk buah ada untuk sayur ada atau untuk obat ada untuk sabun juga ada kemudian ada lagi jeruk-jeruk yang artinya lebih besar lagi tapi pohon tidak bisa terlalu tinggi memang jenisnya seperti itu kayak jeruk-jeruk merayap mari kita teruskan perjalanan kita keliling ke sebelah selatan jeruk yang jenisnya besar dan untuk saat sekarang ini tiada buahnya kan dua bulan kemarin itu baru tak petik ini kan ada dua dua blok ini yang jeruk besar jadi pertumbuhan kayak begini ini sepanjang ke tanah ini terus ini ada juga saya cisipkan ini durian ini durian ini durian jenis montong saya tanam tidak terlalu banyak juga cuma sekitar seratus pohon nah ini durian ini umur satu tahun setengah ini saya setek sendiri juga saya tanam saya tanam sekitar seratus pohon itu ada yang mati delapan pohon yang hidupnya kayak begini nah ini duriannya seperti ini hidupnya serupnya kayak begini ini ini lagi sama ini sama ini umur sama ketinggian hidupnya juga sama jeruk yang yang besar nah cuman ini belum waktunya tua jadi kelihatannya ini kurang daunnya kemudian capangnya terturun lantaran jenisnya jenis jeruk besar yang dibilang jeruk merayap inilah namanya buktidaya jeruk kita atau tanaman saya yang sudah memang saya buktikan jadi kepada petani saya lihat karena ini lumayan juga ini hasilnya kalau bisa ya marilah sama-sama tanam semoga itu mendapatkan hasil yang memuaskan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati